Terima kasih telah menonton 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 Selamat menonton Terima kasih telah 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 menonton dia, Pak, kalau sebaiknya kita itu nanti mengatur supaya yang namanya politisi dengan bisnis itu kita jaga jaraknya. Saya mengambil sistem seperti di Amerika, begitu Anda menjadi anggota parlemen, aset Anda diserahkan kepada orang lain dan Anda nggak boleh lagi di situ. Tapi di situ buktinya kan dia berbisnis. Dan memang sampai hari ini dia bisnismen. Dan itu sayangnya Anda memaklumi itu Bang Fahri ketika ketua DPR bisnismen? Jadi undang-undang itu yang dilarang orang itu cuma kena kalau komisi tiga dengan lawyer. Kemudian apalagi gitu loh. Tetapi pengusaha secara umum tidak ada larangan. Ini menurut saya desainnya harus kita larang. Yang kedua ya. Yang jelas pertemuannya ada di Hotel Grand Melia, ada di kantor Setia Novanto di lantai 12 gedung DPR, ada di ruang fraksi Golkar di lantai 12 gedung DPR, ada di rumah Setia Novanto di Jalan Wijaya, beberapa kali. Kemudian ada di kantor Setia Novanto di Equity Tower. Ini semua list panjang sekali. Itu kan masa minta modal kepada Setia Novanto? Ini pengusaha dapet tender. Ya kan gak punya uang, nyari investasinya ke Setia Novanto. Setia Novanto sebagai apa di situ sebaik fraksi Golkar? Dengan kompensasi tertentu. Ada rekamannya juga. Oh iya pasti. Ada rekamannya juga. Kita dengarkan rekaman suara Setia Novanto. Soal itu. terima kasih telah menonton. Gimana jadi ya? Jadi dong, jam 10 Oh, gue udah nyampe nih Ah, gue udah nyampe Iya Gue udah bilang ini, mam, jam 10 juga Oh, iya Kalau lebih pagi, gue lebih pagi gimana? Gue lagi nyampe nih Gimana? Macet, di kuningan Oh, enggak, kalau memang bisa maju gak apa-apa Oke, gue masih jemput tamunya sekarang Oh, iya, sampai situ, Bas Itu namanya si J Dia itu Oh, yang lu ngomong itu, iya, iya Dia ngomong duit buat kita, cepet Iya, 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 iya Itu stasi, oke, oke Oke Thank you, thank you Duit buat kita, cepet Diulang lagi deh, biar jelas 2012 Duit buat kita, cepet 2012, kamu kebahagiaan gak? Astagfirullahaladzim Jauh-jauh dari itu, bosku Makanya Saya ingin minta Ini 2012 Artinya 6 tahun lalu kawan itu udah kena sadap Ya kan, ini kan faktanya Prof ya Yang kedua, itu dia perusaha Bang Fahri, saya ingin minta tanggapan firman Wijaya Supaya bang firman kan dibayar nih oleh Setia Nakanto jelas Supaya ada pekerjaannya malam ini, membela Setia Nakanto Ayo, bela dong Jangan berfilsafat-filsafat tadi itu Jangan Jangan Pembela-bela dong Jadi jangan kelihatan kayak saya yang membela Setia Nakanto dong Mas Firman, itu kemudian percakapan yang diputarkan Dan jelas spesifik ada CPE diterima oleh klien Anda Enggak, belum tentu juga duit ini Katanya yang mau dibela Firman Wijaya Oh iya Bagaimana, ikut terima gak? Bagaimana Mas Firman? Ya, jadi itu memang rekaman yang diputarkan Pada waktu persidangan antara saksi, kesaksian Okam Mas Agung dengan Pak Novanto Ada upaya cross-examinasi melalui uji electronic evidence Melalui apa, pembuktian elektronik Namun setelah kita uji, kita tanyakan kembali lebih jauh Apa uang CPE ini? Ada konteksnya gak dengan EKTP? Kan harus jelas itu Uang itu dimana? Konteks ini pembicaraan ini soal proyek EKTP atau bukan? Jadi CPE itu CPE 100 juta dolar atau 100 juta rupiah? Ya, gak tau Karena sampai hari ini persidangan itu belum bisa memperjelasin Gak mungkin 100 juta rupiah lah Gak mungkin lah Masa 100 juta rupiah nelponnya sampai dibuka di pengadilan Bagaimana, saya ingin minta Mas Fabry Itu konteks uang CPE tadi itu, itu untuk menunjukkan apa? Saya tidak mau bicara sangat teknis Karena itu nanti kan di uji di persidangan Tapi begini ya Seti Novanto diduga diperkaya atau menerima Sekitar 7,3 juta USD Melalui dua orang Tapi ada mekanisme perlapis lintas negara Agar terjadi perpindahan uang tersebut Di dakwaan sudah disebut Diduga melalui Madeoka Mas Agung Yang berkomunikasi dengan Setia Novanto tadi dalam proses pembuktian tersebut Yang kedua diduga melalui Irvanto Irvanto ini keponakan Setia Novanto Ya, masih ada hubungan keluarga dengan terdakwa Kami sudah sampaikan juga pembuktian Bagaimana 7,3 juta USD itu bisa berpindah Yang melibatkan tiga negara Tanpa ada perpindahan uang secara langsung Jadi kita sudah bisa buktikan secara berlapis Bahkan kita hadirkan sejumlah pihak yang membantu mengurusi itu Tanpa mengetahui bahwa ia sedang mengurusi uang dalam jumlah besar Untuk menyampaikan dari Maritius ke Indonesia Lewat money changer waktu itu? Ada money changer di sana dan ada transaksi-transaksi yang Seolah-olah terlihat sebagai transaksi perdagangan biasa Nah itu sudah kita bongkar Tentu proses persidangan masih berjalan Kita tidak akan buka semuanya dalam konteks sampai hari ini Karena masih ada sejumlah saksi dan bukti-bukti juga Yang akan kita hadirkan untuk diuji lebih lanjut Baik, kita akan lanjutkan setelah pariwara Tetaplah di mata Najwa, drama baru SN selaku anggota DPR RI Proje 2009-2014 Diduga dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain Atau suatu korporasi yang menyalahgunakan kewenangan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!